Intro Sedang berlangsung Laga uji coba leg kedua Timnas Indonesia U19 VS Timnas Korea Selatan U19 Namun sebelum lanjut ke pembahasan Yuk subscribe terlebih dahulu channel ini Agar tidak ketinggalan informasi Menarik lainnya seputar Timnas Indonesia Setiap hari Oke kalau sudah subscribe Mari kita lanjut Timnas Indonesia U19 Akan melakoni Laga uji coba keempat Menghadapi Timnas Korea Selatan U19 Laga uji coba Pada tanggal 29 Maret 2022 ini Merupakan leg kedua Uji coba Timnas Indonesia U19 Menghadapi Korea Selatan Sebelumnya pada leg pertama Timnas Indonesia U19 Telah bersuah dengan Timnas Korea Selatan Pada tanggal 25 Maret 2022 Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat Dimana Timnas Indonesia U19 Asuhan Sintayong Kalah telak dengan skor 07 Laga uji coba ini merupakan rangkaian dari tisi pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 Selama di Korea Selatan Sebelumnya di Laga uji coba pertama Timnas Indonesia U19 mengalami kekalahan 1-5 saat menghadapi Tim Kampus Yongnam University Pada Laga uji coba Pada Laga uji coba ketiga Timnas Indonesia U19 menghadapi Tim Kampus Daegu University Dimana Timnas Indonesia U19 berhasil meraih kemenangan berdananya selama uji coba di Korea Selatan Dengan skor tipis 2-1 yang dicetak oleh Kadek Ariel dan Ronaldo Kuathe Selanjutnya jadwal tayang uji coba leg kedua Timnas Indonesia U19 versus Timnas Korea Selatan U19 Disiarkan langsung melalui televisi swasta Indosiar hari Selasa Tanggal 29 Maret 2022 Mulai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Yang berlangsung di Stadion Daegu Bang Park Stadion Korea Selatan Laga ini merupakan bagian rangkaian program Sintayong Untuk menyiapkan timnya jelang menghadapi Piala Dunia U20 2023 mendatang Pertandingan uji coba timnas Indonesia U19 versus Korea Selatan ini juga bisa dihadiri oleh penonton Bagaimana pendapat kalian? Terima kasih telah menonton!